Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif makadari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk tema kali ini aku akan serahkan kepada semesta tentang apa yang akan kita bacakan untuk kali ini oke, kalian boleh fokuskan kepada kartunya tentang apa yang akan nanti kita bahas ya oke, kita mulai saja pembacaan kali ini aku melihat disini kalian akan melakukan suatu perpindahan nih ya mungkin kalian ingin jalan-jalan, traveling atau mungkin ada dari kalian yang berpindah pekerjaan berpindah tempat tinggal atau melakukan perjalanan kemana gitu intinya disini ada perpindahan ya kamu akan menerima perpindahan dan juga ada progres yang akan kamu lakukan di hidupmu kalau aku lihat disini dan aku lihat disini kamu akan memasuki fase baru dalam hidupmu kamu akan bertransformasi, bertumbuh memulai mulai merubah sudut pandang atau pola pikirmu kalau aku lihat disini ada revolusi, ada sesuatu hal yang terjadi next fase dalam kehidupanmu fase baru dalam kehidupanmu kamu akan melangkah ke fase baru dalam hidupmu dan aku lihat disini kamu mampu untuk menyelesaikan inner childmu dan bertumbuh, aku lihat disini oke, passion passion, passion oke nampaknya disini ada seseorang yang masih memiliki ketertarikan dengan kamu dia merasa bahagia ketika dia bersama kamu aku lihat disini ya, ada seseorang disini yang menyukai kamu memiliki ketertarikan memiliki gairah sama kamu dia kayaknya ingin bersatu dengan kamu dia orang yang ingin memiliki balancing dengan kamu kalau aku lihat disini dia ingin bersatu dengan kamu bahkan kalau aku lihat disini kamera make a memory bisa jadi dia sudah memiliki pernah memiliki memori bersama kamu dia mungkin orang yang sudah kamu kenal disini dan dia sudah memiliki memori atau sudah 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 belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu bersama kamu bahkan aku melihat disini ingin union kemudian disini ingin union kembali aku lihat disini kamu dengan dia memiliki koneksi jiwa ya oke dia ini ingin bersatu kembali dengan kamu atau dia ingin bersatu dengan kamu oke karena sebenarnya disini dia memiliki cinta yang abadi cinta yang tulus sama kamu dia sayang banget sama kamu aku lihat disini oke kita lihat apakah dia orang lama atau orang baru aku melihat disini dia ada keinginan untuk berkomitmen atau bisa jadi dia ingin punya hubungan yang lebih intim dengan kamu oke orang lama ya disini karena aku lihat disini dia sudah mulai open minded tentang hubungan kalian dia sudah mulai terbuka dengan hubungan kalian ya aku lihat disini rekonsiliasi berarti dia orang lama ya dia orang lama yang ingin datang lagi ke kamu dan dia menyadari ternyata dia sekarang sudah nah ternyata kalian eh ternyata dia itu punya perasaan cinta yang kuat dengan kamu bahkan aku melihat disini ada energi spiritual dan religius yang mengikat kalian atau yang mempengaruhi hubungan ini gitu ya bisa jadi dia selalu berdoa kepada semesta untuk bisa dipersatukan dengan kamu atau sebaliknya mungkin kamu dia selalu berdoa untuk bisa dipersatukan kembali dengan dia intinya disini ada energi spiritualitas ya ada energi religius juga kemudian aku melihat bahwa saat ini dia adalah orang yang masih sering memantaumu dari kejauhan tapi dia belum bisa melakukan pergerakan karena mungkin saat ini masih ada sesuatu atau seseorang yang mengontrol dia dari dekat gitu ya mungkin dia masih dikontrol keluarganya pasangannya pasangan sahnya kah atau mungkin pekerjaan keuangan atau apapun ya intinya disini dia masih dikontrol oleh sesuatu ada kontrol isu di dalam hidup dia dan disini dia ingin melepaskan dulu diri dia dari kontrol isu itu terlebih dahulu sebelum dia berani datang ke kamu jadi saat ini ya cuan bisanya memantau kamu dari kejauhan saja seperti itu The Lovers ternyata kamu dengan dia aku lihat sebenarnya memang masih sama-sama saling mencintai ya cuman memang karena karena kalian ini ada entah ini kamu atau dia atau bahkan kalian berdua memiliki suatu ketakutan atau kecemasan akan sesuatu makanya kalian sudah tidak pada situasi yang sama terus juga mungkin selama ini kalian masih memiliki sudut pandang tujuan atau harapan yang masih berbeda misalkan kamu ingin adanya segera komitmen tapi mungkin dia ingin fokus dulu dengan kebahagiaan hidupnya atau mungkin dia masih pengen untuk fokus dulu ke karir seperti itu ya aku lihat di sini jadi masih ada perbedaan sudut pandang dia merasa bahwa dia kayak gak percaya diri gitu loh sama kamu mungkin selama ini dia merasa tidak percaya diri dengan kamu kenapa karena dia merasa apa yang dia lakukan itu tindakan apapun yang dia lakukan di hubungan ini atau ke kamu itu kayak sia-sia semua kayak gak dihargai atau dilihat olehmu seperti itu entah apa yang pernah dia lakukan tapi dia merasa bahwa selama ini dia itu effort loh dia itu udah ada effortnya tapi kayak gak dilihat sama kamu sehingga dia semakin kesini semakin tidak percaya diri bahkan dia merasa bahwa kenapa sih kok sesulit ini menjalani hubungan dengan kamu atau bisa intim atau bisa intens dengan kamu padahal dia melihat kalau teman-temannya atau orang-orang terdekat dia kalau misalkan menjalin hubungan misalkan dia suka teman-temannya itu suka sama orang dia tinggal mengakui saja perasaan dia perasaan teman-temannya itu ke orang yang dia sukai ke teman ke siapalah yang teman-temannya sukai terus udah jadian deh mereka hubungan mereka baik deh tapi kenapa kok sama kamu gak gitu ya gitu loh ya aku lihat disini ya jadi seperti itu kenapa giliran kita kok susah gitu ya kenapa kita gak bisa seperti itu sehingga aku melihat semakin kesini semakin kesini ada rasa semakin tingkat kepercayaan diri dia semakin rendah gitu ya dia gak terlalu percaya diri dan aku melihat bahwa nampaknya ini juga ada hubungannya dengan materi ya dia itu ingin sekali memberikan kefleksibilitasan dan kemandirian dalam mendukung atau mencapai tujuan dari hubungan percintaan kalian sebenarnya jadi aku merasa bahwa dia ini gak percaya diri karena dia tidak mampu memberikan kestabilan atau kefleksibilitasan di hubungan kalian bahkan mungkin selama ini dia tidak pernah mendukung kamu ya akhirnya hubungan kalian ini seperti ini hancur seperti itu kalau aku lihat disini terus itu juga aku melihat disini dia itu sebenarnya pengen banget mendukung dan menyemangati kamu ya mungkin disini kamu punya bisnis atau kamu punya usaha atau pekerjaan dia pengen ikut membantu kamu misalkan menanam modalnya atau apa ya bisa jadi menjadi konselor kamu dalam berbisnis atau seperti apa dia pengen banget seperti itu tapi nampaknya selama ini dia tidak ada kemampuan untuk itu ngasih modal juga gak bisa karena mungkin secara materi mungkin dia belum stabil terus itu juga dari kemampuan juga mungkin dia mungkin gak faham atau bagaimana gitu ya terus itu juga aku melihat disini dia merasa gak pede juga kan karena disini ada pertanda bahwa hubungan kalian ini sudah mencapai tahap dimana akhirnya kalau aku lihat disini entah ini kamu atau dia yang memang sudah berpengalaman dalam hidup bahkan dalam hubungan pun seperti itu selama ini ternyata ini hanya sebelah pihak yang banyak menghargai pasangan berkorban untuk pasangan bahkan pasangan lainnya justru malah hanya memetik manfaat dari pengorbanan pasangannya misalkan disini kamu yang selama ini berkorban untuk dia berkorban untuk hubungan ini terus itu selalu meluangkan waktu untuk dia meluangkan waktu untuk hubungan hubungan ini terus selalu menghargai dia nah dia selama ini hanya memetik manfaat aja dari pengorbanan kamu bahkan ada yang mungkin sampai bertahun-tahun dia hanya menikmati ya menikmati perhatian kamu ketulisan kamu ya seperti itu tapi justru malah dia tidak pernah memberi apa yang paling tidak sama lah seperti apa yang kamu lakukan ke dia gitu jadi dia hanya menikmati aja gitu loh jadi dia hanya menerima saja kamu yang selalu terus-terusan memberi nah disini dia itu pengen banget untuk membalas itu ke kamu gitu loh ya apalagi kalau misalkan disini kamu kamu itu seorang wanita ya di mata dia kamu itu seorang wanita yang kuat mandiri terus juga mungkin kamu lebih tua usianya atau mungkin dia yang lebih tua usianya intinya kamu dengan dia ini gak sepantaran atau bisa jadi walaupun misalkan usiamu lebih muda dari dia 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 menganggap kamu itu lebih dewasa gitu loh ya kayak kamu apa ya kedewasaan kamu itu gak sesuai dengan umur mungkin umur kamu lebih muda dari dia tapi jiwamu itu kayak udah udah dewasa banget gitu ya kayak udah banyak pengalamannya terus juga kamu itu orang yang menarik modis cerdas anggun berwibawa wah lengkap lah paket komplit ya kamu itu seperti itu ya nah kalau misalkan kamu seorang pria berarti ya ya kalian situasikan aja berarti kamu memang orang yang berpower gitu kan anggun berwibawa gitu ya berwibawa modis cerdas menarik seperti itu oke kemudian kemudian disini ternyata aku melihat bahwa hubungan kalian ini juga ternyata tidak direstui oleh keluarga atau orang tua gitu ya sehingga dia ini sering melarikan diri atau mungkin di awal-awal dia kayak percaya diri gitu ya menjalani hubungan dengan kamu tapi setelah dia tahu pertentangan dari keluarganya itu ternyata kuat ternyata keras bisa jadi kontrol isu yang dia miliki adalah pertentangan dari keluarga atau orang tuanya ini sehingga ketika semakin kesini semakin kesini dia tuh kayak gak berani gitu loh untuk menentang keluarga atau orang tua sehingga dia kabur dari kamu sehingga dia meng-ghosting kamu gitu meninggalkan kamu gitu ya nah itu jadi karena ada faktor tidak direstui oleh keluarga atau orang tua juga gitu tapi aku melihat disini nampaknya bisa jadi kamu ini sudah lelah ya dengan dia kamu nampak sudah tidak mau lagi berkorban demi cinta yang mana ini hasilnya hanya sia-sia gitu ya kamu tidak mau menyanyiakan waktumu berkorban demi cinta seperti itu dan kamu hanya menginginkan suatu hubungan yang seimbang gitu karena selama ini kan kamu bersama dia itu tidak pernah merasakan keseimbangan dalam hubungan ya dalam take and give aja gak seimbang gitu apalagi yang lain gitu kan terus itu dalam perjuangan yang kamu terhadap hubungan ini juga kan gak seimbang kamu terus yang berkorban kamu terus yang berjuang untuk hubungan ini tapi dianya malah kalah gara-gara restu orang tua ketidakpercayaan diri dia terus itu juga masalah materi seperti itu jadi kamu merasa bahwa apa yang kalian jalani itu gak adil gitu bagi kamu gitu ya jadi kamu merasa bahwa ini adalah masa-masa sangat kacau dalam hidup kamu gitu terus itu juga aku melihat disini itu entah ini kamu atau mungkin bisa jadi dia saat ini sudah ada yang mendekati gitu ya tapi dia merasa bahwa energinya itu selalu ke kamu ya walaupun misalkan disini dia sudah ada yang ngedeketin gitu orang baru gitu ya ngedeketin dia dia itu masih selalu terbayang-bayang oleh kamu ya bahkan dia merasa kayak bodoh gitu ya karena selama ini tidak terlalu kurang antusias gitu ya kurang antusias dia terhadap hubungan kalian sehingga membuat hubungan kalian hancur seperti ini berantakan ya jadi kalau aku lihat disini walaupun dia misalkan sudah ada orang baru itu gak bisa fokus gitu loh gak bisa langgeng gitu ya dengan orang barunya karena dia selalu berfokus kepada kamu dan kamu lagi terus juga aku melihatkan selama ini tuh ternyata komunikasi diantara kalian itu sangat buruk ya sehingga ini juga yang membuat hubungan kalian itu kacau ya membuat hubungan kalian itu berantakan terus juga aku lihat yang menghambat hubungan kalian juga masalahnya ini tentang ada inner child ya trauma dari masa kecil entah dari masa kecilmu atau masa kecil dia gitu sehingga ya membuat hubungan ini ya stuck ya gak ada perkembangan sulit untuk bisa berkembang seperti itu karena ya mungkin bisa jadi dia mungkin anak broken home sehingga dia ada rasa trauma gitu ya dalam suatu komitmen atau dalam suatu hubungan seperti atau mungkin dia dulu pernah punya pasangan tapi pas lagi sayang-sayangnya ditinggal seperti itu ya atau mungkin dia korban KDRT atau apa gitu sehingga aku melihat disini tuh apa ya mental dia dan emosional dia itu terganggu gitu ada masalah tentang kesehatan mental yang dia rasakan gitu sehingga gak bisa berani untuk tegas mengambil suatu keputusan atau tindakan terhadap hubungan kalian makanya disini dia kurang effort ya kurang antusias terhadap hubungan ini ya aku lihat disini dia merasa bodo banget sih ya jadi ya seperti itu deh kemudian dia melihat bahwa hubungan ini tuh kayak sudah benar-benar hancur ya kayak perasaan apa ya perasaan yang seperti dulu diperhatikan oleh kamu dibucinin sama kamu selalu dicariin sama kamu diposesifin sama kamu gitu ya sebenarnya dia seneng digituin sama kamu ya sebenarnya tapi karena kelakuan dia yang seperti itu terhadap kamu kurangnya kurang antusias terhadap kamu dan hubungan ini akhirnya seperti ini nah sekarang dia berpikir bahwa itu hanya sebuah itu akan itu sekarang sudah menjadi sebuah sejarah gitu ya jadi kayak kayak gak bakalan terulang lagi gitu di hubungan ini ya gak bakalan lagi bisa dirasakan gitu karena mungkin memang sekarang kamu sudah let it go sudah pergi meninggalkan dia sudah move on sudah memilih untuk menjalani hidupmu sendiri kamu sudah mulai bebas gitu ya nah tapi aku lihat dia sekarang mulai memikirkan ke arah mana hubungan yang ingin dia mau gitu ya apakah memang benar dia harus menjalani hubungan dengan orang baru atau kembali lagi dengan kamu tapi aku melihat ini lebih ke dia ingin datang lagi ke kamu cuman kalau misalkan dia ingin datang ke kamu dia tahu bahwa dia harus memberikan kejelasan tentang apa yang menjadi masalah yang mengganggu hubungan kalian selama ini gitu ya jadi kalau aku lihat disini dia harus memberikan kejelasan yang dibutuhkan untuk mencermati hal-hal yang mungkin mengganggu hubungan kalian selama ini terus itu juga dia tidak ingin menyimpan hal-hal yang tidak terselesaikan diantara kalian berdua dan aku lihat disini dia juga ingin memastikan hal-hal dalam hubungan kalian itu tidak menjadi kacau lagi seperti ini jadi kalau aku rasa si dia ini itu bakalan datang lagi ke kamu untuk memperbaiki hubungan gitu ya oke kira-kira kapan sih dia akan datang ya kapan sih dia akan datang the word dalam kalau aku lihat ya untuk paling cepatnya dalam beberapa hari mendatang ya atau bisa jadi dalam beberapa minggu atau seminggu ke depan dan paling lama bisa jadi di oktober sampai ke januari gitu ya ada yang di oktober atau januari seperti itu dan bisa jadi di tanggal-tanggal 20 atau tanggal 21 ya kalau misalkan kalian mendengar dari pembacaan-pembacaanku yang kemarin-kemarin tuh ya kok tanggalnya beda bulannya beda ya ini kan pembacaannya general ya jadi gak semua orang pasti akan datang di tanggal yang sama di bulan yang sama setiap orang energinya juga beda-beda ya jadi ada yang mungkin datangnya beberapa hari ke depan atau yang ada yang datangnya di bulan Juni Juli Agustus ya jadi kalian situasikan aja gitu yang terpenting adalah gak usah ditunggu lah ya mending fokus dengan dirimu sendiri kalau memang dia memang niat untuk datang maka dia akan datang kok gitu jadi gak usah ditunggu-tunggu banget biarkan saja memang kalau memang sudah waktunya dia akan datang gitu ya oke untuk zodiacnya disini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo Cancer, Scorpio, dan Pisces energi paling kuat disini ada Gemini tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiac bisa resenit dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian maka ini pembacaan memang untuk kalian so berbijak saja dalam menanggapi pembacaan taraku ya ini alfabetnya bisa nama kamu nama dia inisial nama kamu inisial nama dia atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian maka ini pembacaan memang untuk kalian yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian maka ini pembacaan memang untuk kalian oke aku rasa cukup ya berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku aku akhiri salam sayap untuk kalian semua dan bye-bye selamat menikmati